Intro Pembesar pengetatan arus balik Pemudik yang baru kembali dari kampung halaman diminta menjalani swab antigen Bagi pemudik yang positif COVID-19 akan diisolasi Apakah langkah ini cukup untuk mencegah penularan COVID-19? Bersama saya Aprilia Putri kita akan berbincang lebih jauh terkait waspada klaster balik mudik Sebelum kami hadirkan perbincangan yang kehadapan Anda Terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini Baik yang pertama pepirsa usai lebaran Puluhan warga perumahan geria melatih kelurahan Bubulak, Bogor, Barat, positif COVID-19 Wali kota Bogor bersama kapal resta Bogor menyambangi langsung perumahan Untuk memastikan penanganan warga yang terpapar berjalan baik Pusai hari raya Idul Fitri kasus COVID-19 di kota Bogor, Jawa Barat meningkat Setelah 25 warga perumahan geria melatih Bubulak, Bogor, Barat, positif COVID-19 Wali kota Bogor, Bima Arya bersama kapal resta Bogor, Kombespol Susatyo Purnomo Condro Mendatangi warga perumahan geria melatih Pemerintah kota Bogor memberikan bantuan kepada warga terpapar COVID-19 Sekaligus memastikan penanganan COVID-19 di perumahan tersebut Saat ini seluruh warga yang positif COVID-19 menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing Saat ini warga juga masih menunggu hasil swab tes masal terhadap 55 warga lainnya Sementara seorang marbot masjid di perumahan tersebut yang diduga menjadi penyebab awal klaster COVID-19 Akan dibawa ke BLKP Ciawi guna menjalani isolasi Dua penumpang mobil asal Garut, Jawa Barat yang menjalani tes acak di pos penyekatan kilometer 34 Tol Jakarta Cikampek dinyatakan positif COVID-19 Sempat terjadi ketegangan antara petugas dan pengendara saat dua penumpang hendak dibawa ke Wisma Atlet Arus selalu lintas tol Jakarta Cikampek tepatnya di kilometer 34 Rabu pagi ramai lancar Titik kilometer 34 menjadi checkpoint arus balik pasca libur lebaran Yang terus melakukan tes antigen COVID-19 secara acak bagi pengendara yang hendak menuju Jakarta Apabila terdapat warga yang positif akan langsung diarahkan menuju rumah sakit Wisma Atlet dengan bersekolah Hingga saat ini terdapat penambahan dua orang positif COVID-19 yang berasal dari daerah Garut Sempat terjadi ketegangan antara pengendara yang positif dan petugas ketika hendak dibawa ke rumah sakit Wisma Atlet Penyiagaan posko arus balik mudik 2021 dan tes COVID-19 ini direncanakan akan berlangsung hingga tanggal 24 Mei mendatang Guna mencegah penyebaran COVID-19 Pemirsa memasuki arus balik lebaran Tes acak terus dilakukan pemerintah di berbagai wilayah untuk mencegah makin meluasnya penyebaran kasus COVID-19 Di Tangerang Selatan, dua orang positif COVID-19 usai melakukan swab antigen gratis yang diadakan oleh Polsek Pondok Aren Satu persatu warga menjalani swab antigen gratis yang diadakan oleh Polsek Pondok Aren Tangerang Selatan Dalam swab gratis ini, polisi dibantu tim medis dari Satuan Gugus Tugas Terpaksa mendatangi rumah warga lantaran banyaknya warga yang takut melakukan swab antigen usai kedapatan mudik selama libur lebaran Dari hasil swab antigen, sebanyak dua orang warga dinyatakan positif COVID-19 Meski sudah dilarang, keduanya mengaku nekat pulang ke kampung halaman demi bertemu sanak keluarga Kedua orang yang dinyatakan positif akan menjalani swab PCR Dan jika hasilnya kembali positif, akan dibawa ke rumah lawan COVID-19 untuk menjalani karantina Ya perbincangan masih akan kami lanjutkan dan pada segmen kedua di Indonesia Bicara hari ini Tetaplah bersama kami Terima kasihelam Terima kasih.